Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Satri Yassin Pandawa Jadi dalam video kali ini saya akan Bercerita aja ya teman-teman Bercerita atau Menceritakan testimoni Saya selama menggunakan speaker Subwoofer dari Lega Genie Ya teman-teman, nah jadi bisa kalian Simak aja untuk di video kali ini mungkin Bagi kalian yang sedang mencari Speaker subwoofer yang berukuran 8 inch Namun masih bingung Dan Ragu untuk memilih speaker jenis apa ya teman-teman Yang kira-kira bagus dan Awet dan gak mengecewakan Tentunya untuk hasil suaranya kalian bisa Simak aja video ini Saya bisa merekomendasikan Speaker subwoofer 8 inch Yaitu speaker subwoofer LegaG ya teman-teman Nah untuk speaker subwoofer LegaG ini Untuk yang ukuran 8 inch itu ada Dua tipe Yaitu yang satu adalah Tipe yang energy series Kemudian Yang satu ya Tipe ini ya teman-teman Nah untuk yang tipe energy series itu Kalau gak salah serinya adalah LegaG energy 8382 ya Dan kalau yang itu Warnanya itu oranye Sedangkan yang Kalau yang ini warnanya merah Adalah tipenya LG 896 Dua ya teman-teman Bisa dibilang Ini adalah speaker subwoofer Berukuran 8 inch Dari LegaG dengan Seri tertinggi ya teman-teman Kalau yang LegaG energy itu Untuk voice coilnya itu Kalau gak salah Cuman 1,5 inch Kalau ini Dua inch ya teman-teman Nah jadi bagi kalian yang mungkin Sedang mencari speaker subwoofer Ukuran 8 inch Kalian bisa pilih Subwoofer LegaG ini ya teman-teman Nah disini Saya akan sedikit Bercerita Mengenai Subwoofer ini Dari Mulai suara Kemudian untuk Keawetannya Tentunya ya Saya sudah gunakan Subwoofer ini Selama kurang lebih 10 bulanan ya teman-teman Nah Dulu saya beli Subwoofer ini Itu sekitar Harganya itu Sekitar 300 ribuan 300 ribuan Lebih sedikit Jadi dengan ongkir dulu Kalau gak salah Itu sekitar 300 Hampir 400 ribuan Ya teman-teman Karena untuk Bobotnya Dari speaker ini Juga lumayan berat Walaupun ini Kurangnya 8 inch Lumayan berat Untuk Bobotnya Bahkan kalau Saya bandingkan Dengan yang Semikiran Ada yang Kemarin 8 inch Itu lebih berat Ini Untuk Dari segi Bobotnya ya teman-teman Nah untuk Kesannya Yang menurut saya Untuk Subwoofer legacy ini Itu Ya sebenarnya Biasa aja Kalau menurut saya Untuk Kesannya ya teman-teman Seperti layaknya Sebagai Sebagai Kepada umumnya Tentunya Namun yang membuat Subwoofer ini Lebih cakep Itu Dari terminalnya Ini ya teman-teman Dari terminalnya Ini Itu sudah Menggunakan Model Cepitan Seperti ini Jadi kelihatan Lebih Apa namanya Lebih cakep Aja gitu loh Teman-teman Kalau kita Bandingkan dengan Speaker yang Masih menggunakan Solderan Untuk Si terminalnya Ini Kemudian Yang membuat Subwoofer ini Lebih Menarik juga Itu dari Mahnetnya ya Teman-teman Mahnetnya Itu lebih 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 Gede Tentunya Kalau kita Bandingkan dengan Yang seri Energi Kalau yang seri Energi Memang Untuk Mahnetnya Ada covernya Namun Itu Diametannya Lebih kecil Nah Kalau untuk Yang seri Merah Ini 896 Mahnetnya Itu lebih Besar Dan juga Untuk Aksen Di belakang Mahnetnya Ini Juga Nambah Cakep Untuk Permaduan Warna Warna kuning Kemudian Biru Kemudian Silver Seperti ini Menambah Kesan Lebih menarik Gitu loh Teman-teman Bisa Dibilang Subwoofer Legaji Yang Delapan Ini Yang warna Merah Ini Adalah Subwoofer Legen Ya Teman-teman Legendary Karena Ini Juga Sudah Lama Untuk Keluarnya Kalau Yang Keluaran Dulu Zaman Dulu Itu Agak Berbeda Untuk Mahnetnya Disini Untuk Gambarnya Juga Berbeda Nanti Saya Sertakan Gambarnya Kemudian Untuk Apa Namanya Rem Besinya Juga Dulu Kalau Nggak Salah Di Luar Sini Kalau Keluaran Yang Terbaru Ini Kan Ada Di Dalam Jadi Untuk Keluaran Terbaru Yang Saya Punya Ini Untuk Ram Besinya Di Dalam Ya Teman-teman Nah Sedangkan Yang Keluaran Lebih Dulu Itu Ram Besinya Ada Di Luar Ya Teman-teman Nah Untuk Seukuran 8 inch Ini Bisa Dibilang Spinger Yang Memiliki Voice Coin Dengan Diameter Yang Besar Ya Teman-teman Itu 2 inch Mungkin Kalau Untuk Di Kamera Itu Nggak Terlalu Kelihatan Namun Kalau Kalian Melihat Langsung Emang Benar-benar Ini Voice Coil Gede Jadi Untuk Diameter Voice Coil Itu Sudah Kayak Spare Subwoofer Cell W8 Dan Juga Cell W8 XL Itu Diameter Voice Coil 2 inch Nah Ini Sudah Sama Ya Untuk Diameter Voice Coil Nah Mungkin Juga Banyak Yang Bertanya Apa Bedanya Dengan Seri Energi Karena Dulu Saya Juga Pernah Pakai Yang Seri Energi Sebelum Beli Yang Ini Jadi Untuk Perbedaan Suaranya Itu Juga Lumayan Jauh Mengingat Juga Harganya Juga Selisihnya Lumayan Jadi Untuk Perbedaan Suaranya Untuk Sebelum Lekasi Energi Dengan Yang Merah Ini Kalau Menurut Saya Di Telinga Saya Kalau Yang Seri Energi Itu Untuk Bass Itu Lebih Soft Ataupun Juga Bisa Dibilang Lebih Lembut Ya Teman Teman Terus Kemudian Untuk Yang Warna Merah Ini Sebabar Warna Merah Lekasi Warna Merah Ini Untuk Bass Bisa 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 Dibilang Lebih Nendang Kemudian Untuk Suaranya Juga Lebih Keras Jelas Lebih Keras Yang Ini Karena Vue Sveilnya Juga Lebih Besar Untuk Diameternya Walaupun Dayanya Sama 200 Suat Namun Untuk Vue Sveilnya Lebih Besar Yang Ini Kemudian Untuk Kedalaman Suara Dentuman Bassnya Itu Menurut Saya Lebih Dalam Yang Ini Kalau Kita Bandingkan Dengan Yang Seri Legasi Energi Untuk Bassnya Lebih Dalam Yang Ini Kalau Sveilnya Bisa Membuat Kaca Keter Kalau Yang Energi Dulu Tidak Sampai Kayak Gitu Jadi Memang Untuk Perbedaan Suaranya Pun Lebih Mantep Yang Warna Merah Tentunya Teman Kalau Untuk Yang Energi Juga Sudah Mantep Sudah Cukup Kalau Kita Banding Banding Lebih Mantep Yang Warna Merah Karena Untuk Yang Warna Merah Ini Memang Seri Tertinggi Dari Legacy Yang Kuran 8 Inch Ya Jadi Untuk Testimoni Atau Kesan Saya Menggunakan Smover Legacy Ini Puas Ya Teman-teman Dengan Harga Sekitu Kita Sudah Dapetin Speaker Yang Bagus Untuk Kualitasnya Dan Juga Terbukti Awet Ini Saya Sudah Menggunakan Kurang Lebih Hampir Setahun Dan Tiap Hari Untuk Putar Musik Dengan Keras Dan Juga Masih Awet Aja Dan Nggak Nggak Ada Minus Ya Teman-teman Masih Normal Kayak Masih Bau Jadi Kalau Kalian Sedang Mencari Smover Rukunan 8 Inch Dengan Harga Yang Murah Kalian Juga Bisa Pilih Smover Ini Ya Teman-teman Harganya Rp300.000 Sudah Dijamin Nggak Bakal Kecewa Oke Teman-teman Itulah Video Kali Ini Video Cerita Video Santai Aja Mengenai Pengalaman Saya Menggunakan Speakers Smover Yaitu Legacy LG 8962 Ini Mudah-mudahan Bisa Menjadi Referensi Buat Kalian Yang Sedang Mencari Speakers Smover Namun Masih Bingung Oke Terima Kasih Sudah Menonton Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Bisa 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 Man Smover Bisa